Intro Hi guys, welcome to my channel Selamat datang di channel aku Hari ini kita memasak Japjai Yuk kita mulai, let's go Intro Bahan yang kita butuhkan Untuk membuat Japjai Yaitu Sosis Dan basok Sawi putih Kol putih Bawang bombay Bawang putih Wortel Bawang daun Brokoli Bunga kol putih Ini bumbunya ya Merica Garam Penyedap rasa Sama tepung maizena Ini sayuran tambahan ya Yang kita pakai yaitu Jamur Sawi hijau Kacang kapri Yang kita potong ujungnya Sama kembang tahu Ini udah kurendem ya Di air panas Udah dipotong-potong juga Terus bahan lainnya yaitu Saus siram Saus ikan Sama minyak wijen Ini dia bahan-bahan Yang aku pakai untuk membuat Japjai Silahkan catat ya Atau kalau mau Mampir ke blog aku Boleh Aku disana udah ditulis Resep lengkapnya Di blog aku Nanti aku kasih di link Description di bawah ya Untuk menyiapkan kembang tahunya Kita rendam di air panas Sampai mengembang besar ya Lalu kita potong-potong Sesuai selera Lalu sisikan dulu ya Lalu kita campur Tepung maizena Dengan air sedikit Sedikit aja ya Terus aduk-aduk Aduk-aduk sampai merata Lalu sisikan dulu Terus kita potong-potong Bawang bombay Terus kita sisikan dulu Potong juga wortelnya Lalu sisikan dulu Potong-potong bunga kolnya Sesuai selera Lalu sisikan dulu Potong-potong juga brokolinya Sesuai selera ya Terus sisikan Potong-potong Potong-potong Sawi putihnya Sisikan juga Potong-potong Daun bawangnya Lalu sisikan dulu Untuk sementara Kita potong-potong Kol putihnya Lalu sisikan dulu Lalu kita potong-potong Sosis dan bahan-bahan Yang lainnya ya Sesuai selera Ini dia Bahan-bahan Yang sudah kita potong-potong Tadi Dan sekarang Siap untuk dimasak Yuk kita mulai Masaknya sekarang Panaskan wajan penggorengan Aku pakai 2 sendok makan margarin ya Taruh 2 sendok makan margarin Di penggorengan Lalu tumis bawang putihnya Terus tumis bawang merahnya juga Bawang bomba ya Terus masukkan wortel Lalu tumis Terus ini kita masak yang keras-keras dulu ya Kita masukkan bunga kolnya Kembang kolnya Terus masukkan brokolinya Sama Masukkan kacang kaprinya Ini bahan-bahan yang keras Yang perlu dimasak duluan ya Biar lunak Biar enak dimakannya Kasih air 1 gelas Atau secukupnya Terus tutup penggorengannya Biarkan steamnya Untuk memasak ya Uapnya itu Untuk memasak Sayuran biar lunak Terus saat di sejak suatu Tuk tangan Usa Tuk tangan Biar Saat Sama Tuk tangan Sama Tuk tangan Terima kasih telah menonton Lalu masukkan jamur, sosis, baso, kembang kol, dan bumbu-bumbu Dan masukkan bumbu-bumbunya ya Masukkan garam, merica, penyedap rasa Terus masukkan juga saus tiramnya Masukkan kecap asinnya Masukkan juga minyak wijen Masak pakai api panas ya, api tinggi Aduk-aduk sampai merata Terus cicipi kurang apa ya, kurang asin atau kurang manis Lalu masukkan tepung maizena yang tadi udah kita aduk-aduk sama air Masukkan ke penggorengan Aduk-aduk ya, ini tujuannya biar kuahnya kental ya, kental enak Setelah pas rasanya, tuang di piring saji dan sajikan Selamat mencoba ya Buat teman-teman yang mau request resep, boleh ya Cantumin di comment section atau Kalau mau posting di facebook atau mau posting di blog aku juga boleh Makasih ya yang udah nonton Jangan lupa subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax